oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel sekedar biaya baik teman teman langsung saja kali ini kita mau ngetes sebuah joran deke yang cukup langka katanya sih seperti itu yaitu dari seahawk seahawk z-star multiple carbon siapa yang gak tau dengan seahawk seahawk itu merupakan sebuah apa ya pabrikan pancing ya yang berasal dari negeri jiran malaysia seperti itu yang saya ketahui minta maaf jika ada kegeliruan silahkan dikoreksi dan kali ini ya seperti biasanya kita mau ngetes ngetes joran ini seperti apa daya kekuatannya oke simak videonya dan selamat menyaksikan oke teman teman untuk panjang ruas tertutup dari joran deke ini kurang lebih sekitar 46 cm nah bisa diperhatikan disana ya baik sekarang kita ukur ruas terbukanya berapa cm apakah ada pengurangan ataukah persis ataukah marah lebih oke teman teman setelah saya buka jorannya ternyata panjangnya 278 cm ya intinya joran ini fix ya dengan panjangnya ya dia mengatakan panjangnya 270 cm oke tapi disini begitu saya ukur ulang jumlah ruas terbukanya menjadi 278 cm ataukah mungkin saya yang salah ukur ya mohon dikoreksi ya nanti teman teman tapi ini fix ya 270 cm kemudian untuk actionnya dia lebih ke medium ya di jorannya sudah tertulis actionnya medium cuma dia lentur di bagian ujung jadi ini cocok sekali untuk mancing-mancing ikan nila ikan mujaer kemudian kalau lele pun ini masih bisa ini ya kalau dibuat di galatama ya dipikir-pikir lagi lah bukan speknya ini mungkin ya kalau untuk galatama ya mungkin le sayur ataupun mungkin ya ikan-ikan kecil lainnya ini masih bisa ini dan sangat mumpuni otomatis dia juga kuat di kelasnya ya baik teman-teman seperti biasa kita coba untuk tes beban ya sebuah botol air mineral dengan berat sekitar 673 liter ya apakah dia mampu ataukah patah seperti joran yang satunya itu oke sekarang ya kita tes ya perhatikan teman-teman lengkungannya ya lengkungannya seperti ini ini langsung saya angkat apa istilahnya ya kayak terkesan tergesa-gesa gitu nanti biar tahu apakah patah atau tidak gitu ya oke teman-teman ini kayaknya saya coba untuk rekam ulang ya soalnya tadi sudut pandangnya kurang sampai ke pangkalnya ya tadi ya pangkal joran ya nah jadi ini teman-teman ya dari seahawk z-star multiple carbon ya dengan carbon yang berlipat-lipat seperti itu ya mungkin ya multiple ya ini sekitar 1 meteran ini saya angkat 1 meteran lebih ini ya dia masih mengangkat dan ini cukup baik kemudian ini saya coba angkat untuk satu tangan menggunakan satu tangan ya ternyata berat juga ya teman-teman ya berat betul ya padahal baru setengah kilo ini sudah satu tangan sudah capek baik teman-teman itu tadi sedikit tes curan TG seahawk z-star yang panjang 270 cm ini maaf kesempatan yang pertama adalah satu masalah panjang ya panjangnya real ya tadi kalau teman-teman perhatikan sesuai dengan ukurannya dia mengatakan 270 cm panjangnya pun juga 270 cm kayak gitu itu yang pertama yang kedua dari segi bahan dari segi bahan seahawk sudah berani menuliskan disini multiple carbon kemudian ada premium kualiti karbon teleskopik yang jelas karbonnya ini berbeda dengan curan TG yang lainnya kemarin itu sudah saya singgung ya jadi kata multiple ini multiple itu kan kalau kita terjemahkan kan ya terlipat-lipat ya semacam ini ya semacam itu ya semacam ini nah kalau mungkin kalian nanti beli teman-teman bisa perhatikan di bank nomor 2 terutama ya ini sangat 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 berbeda dengan curan TG pada umumnya disini modelnya kayak lipatan-lipatan kalau kemarin saya sempat mengatakan dia mirip seperti tanda kutip ya tanda kutip dililit menggunakan isolasi listrik karena memang bentuknya kayak ya kayak gitu ya mulai dari bentuknya kemudian keset-kesetnya itu hampir mirip seperti isolasi listrik teman-teman nah nanti kalau beli silahkan cek di blank yang ke dua kemudian yang ketiga pun juga sama cuma enggak se ekstrim seperti yang yang nomor dua ini dan yang berikutnya juga demikian nah ini apakah ini yang dimaksud dengan multiple carbon ya mungkin seperti ini ya mungkin yang dimaksud adalah seperti ini multiple carbon jadi sudah dia sudah carbon kemudian dilapisi carbon lagi mungkin semacam itu ya teman-teman ya mohon maaf jika saya keliru silahkan dikoreksi ya kemudian kesempatan yang berikutnya adalah tadi kan kalau masalah ukuran dia sudah real kemudian kalau kekuatan juga sudah terus bahannya juga oke punya kemudian yang berikutnya yang mungkin jadi bahan rekomendasi teman-teman untuk membeli juran tegi ini adalah si hawk sendiri itu itu kan kalau kemarin si sellernya itu bilang dia itu pemain ya pemain di laut jadi dia sering membuat juran-juran laut ya jadi kalau sudah punya pengalaman di laut kemungkinan besar ya pertimbangan kekuatannya kan sudah dihitung matang-matang ya kalau di air tawar kayak gimana air laut kayak gimana nah kemungkinan besar ini juga bisa digunakan untuk di lautan tanpa takut rusak ataupun mungkin bagaimana oke teman-teman mungkin itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini berdasarkan dengan tes dan juga kemarin sudah saya review singkat masalah juran tegi ini kalau teman-teman mau minat harganya ya lumayan ya kalau kemarin saya belinya offline itu sekitar 185k ya kan dengan merogak kocek sekian rupiah itu kita bisa mendapatkan juran yang fantastis fantastis kayak gini ya meskipun tutup bawahnya masih berubah plastik tapi plastiknya enggak terkesan kayak plastik murahan ya kemudian tutupnya atas juga menggunakan karet yang seperti karet ban ini jadi kemungkinan kalau misalnya kita tutup itu juga menghindari air masuk ya kan ya kayak gini teman-teman ya ini nanti akan head to head dengan juran yang menurut saya favorit juga yaitu si bus sini kalau ini adalah si hok yang satunya adalah si bus nanti kita uji coba kita sandingkan kayak apa ya kira-kira baik teman-teman terima kasih sudah nonton video singkat kali ini jika ada koreksi mohon di koreksi di kolom komentar kemudian jika ada pertanyaan seputar juran si hok ini silahkan corak-corak juga di kolom komentar oke terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati